dualan kue kering dikirim-kirim emang gak hancur tuh di jalannya assalamualaikum hai mam, hai teman-teman kembali lagi di channel miss nn di video kali ini aku mau tunjukin ke teman-teman semua cara aku ngemas-ngemasin si kue kering yang mau dikirim-kirim ya, jadi ini tuh kue pesenan tapi karena yang pesen jauh ya jadi gak bisa dianterin cod, akhirnya ini dikirim dan cara pengemasannya seperti apa kita lihat yuk sama-sama ya, supaya bisa menjadi contoh misalkan teman-teman mau mengemas kue kering jualan teman-teman takut khawatir hancur atau gimana, nanti kita lihat sama-sama nah, jadi pengemasannya seperti ini teman-teman, aku bubble-in ya satu-satu jadi bukan di bubble-in itu kerdusnya teman-teman, melainkan satu toples ini aku bubble berlapis-lapis, sampai dia tebel, sampai ya kira-kira empuk gitu teman-teman ya jadi kayak ada bantalannya gitu terus kalau semisalkan pesenannya tuh banyak ya bertoples-toples usahakan di dalam kerdusnya itu jangan sampai ada ruang yang kosong gitu jangan ada lowong pokoknya jadi oblak-oblak atau apa terguncang-guncang tuh nanti jadi ada apa ya ada guncangan dari si toples-toples ini tapi kalau semisalkan dirapat-rapetin misalkan yang bolong-bolong sedikit tuh disumpelin ya pakai bubble nanti insyaallah aman teman-teman karena aku udah ini ya mempraktekannya cuman ya jaraknya misalkan jauhnya atau deketnya dari mana ke mana misalkan aku saranin sih jabodetabek aja gitu ya karena aku pernah ini ngirim ke mana ya Sulawesi sana pokoknya jauh banget ya sampai nyeberang-nyeberang gitu yang nyampenya tuh sampai seminggu lebih dan kodarullah jadinya tuh kuenya gak berbentuk gitu teman-teman tapi gak semuanya juga hancur gitu ya cuman yang kayak misalkan kastengel kayak gitu tuh kan rapuh ya cepet ini gampang-gampang dimakan gitu ya bentuknya tuh yang gak keras gitu jadinya dia tuh gak yang tahan gitu loh teman-teman makanya kalau misalkan mau dikirim-kirim pilihan kue yang dikirim juga harus diperhatikan juga kira-kira kue-kue kayak konflik kayak misalkan apa tuh yang stick keju stick coklat kayak gitu tuh aman tapi kalau misalkan kayak kastengel terus kayak putri salju itu tuh rawan ya teman-teman jadi aku saranin sih dipilih-pilih juga bentuk kue yang mau dikirimnya gitu kalau misalkan kayak nastar gitu juga lumayan rawan teman-teman ya jadi ya kalau lebih baiknya sih COD ya kalau mau gitu kalau ada yang bisa lah diandelin ini juga aku sebagian ada yang dikirim pakai gojek karena kalau ojek kan ya gak terlalu khawatir ya misalkan kita pakai ekspedisi kan kebanyakan kayak dilempar-lempar gitu terus orangnya yang kerja gak tahu ini isinya apa gitu kan walaupun udah ditulisin nih pakai udah dilakbanin tuh ya yang pakai fragil gitu tetap aja dilempar-lempar terus ditaruhnya tuh gak yang hati-hati gitu loh teman-teman jadi kalau pakai ojek kan lebih lebih aman lah ya satu-satu orang ngebawanya paling kalau misalkan yang kayak gosen pakai yang someday tuh paling satu orang bisa ngirim tiga tempat aman juga masih aman lah pokoknya jadi ya kayak gitu aja teman-teman info dari aku ya untuk pengemasannya walaupun di dalam toplesnya udah di bubble-in tapi tetep ya di luarnya aku bubble-in lagi biar aman dari misalkan hujan atau apa kan kerdusnya takut basah gitu ya jadi di bubble-in lagi gitu loh teman-teman nah untuk lebaran ya kalau lebaran ini kue-kue yang pesenan ini lebih baik di pesen tuh jauh-jauh hari karena yang di tempat aku bikin ini ya di teman aku ini ini bener-bener laris manis teman-teman jadi kita harus apa ya pokoknya pesennya jauh-jauh hari dari awal-awal Ramadan itu udah mulai pesen-pesen gitu udah ada daftar harga-harga kuenya nanti kan pastinya tiap tahun tuh suka ada berubah gitu ya melihat bahan-bahan kue tuh ya ada perubahan harga gitu jadi kalau misalkan yang mau mencoba sendiri silahkan aja membuat kue-kue seperti ini tapi dipersiapkan ya untuk ovennya kalau misalkan punya ovennya kecil ya lumayan lama teman-teman harus oven yang besar nah ini seperti ini ya gak ada selah nih kayak gini kan rapet nanti yang bolong-bolong itu bisa disumpel-sumpelin lagi pakai bubble gitu loh teman-teman jadi aman ya kira-kira seperti ini aja ya video dari aku semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat wassalamualaikum see you bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati